Berarti gak ada keberuntungan dong ya Kalau ada orang yang sukses tapi kuantum gitu Kuantum itu Karena kita ngeliatnya disini loh Oke Kita melihatnya terlambat Bukan kita melihatnya terlambat Yang kita lihat cuma gongnya Yang kita lihat Yang kita denger cuma gongnya Kita gak lihat takbirannya Gong takbiran Gak lihat disininya Prosesnya Gak lihat disininya Dan kita gak tertarik untuk melihat itunya orang Tapi saya tertarik loh mas Ya tertarik Tertarik pada saat sudah ngeliat gongnya dulu Iya kan Iya betul Nah itu kan tadi seperti saya bilang Itu banyak kombinasi Banyak kombinasi Artinya bisa jadi Apa yang saya lakukan ketika dilakukan oleh mas Yassin Belum tentu itu bisa berhasil Intinya ya Intinya prinsipnya Ini gak pernah lekang oleh zaman menurut saya Prinsipnya adalah Ada sebuah perilaku yang diulang berkali-kali Prinsipnya itu Tapi perilakunya Apa yang pas buat saya Itu walau alam Everyone different ya Setiap orang berbeda-beda Contoh paling gampang Kalau saya menganalogikan ini Dengan kehidupan Rasulullah dan sahabatnya Sahabat itu punya Amalan sendiri-sendiri Iya Spesial Spesial Contoh Bilal Bilal bin Rabah kan Rasulullah Rasulullah salam tanya Kok heran sama kamu ya Saya mendengar suara terompahmu di surga Apa amalanmu Yang menjaga wudhu Yang menjaga sholat setelah wudhu Setiap saya wudhu Saya sholat sunnah dorokah Apakah sahabat Itu Bilal Ternyata Suatu amalan kecil Diulang berkali-kali Bisa menyampaikan Bilal ke sana Ketujuan yang diinginkan Iya ketujuan yang diinginkan Apakah berarti Sahabat lain gak punya Punya Tapi Amalan itu beda Masing-masing kita Berarti punya ini ya Iya kita harus punya Pola sendiri-sendiri Iya betul Karena Apa yang Mas Dodi sampaikan Tip dan trik Bisa jadi gak sesuai ya Iya gak sesuai Dengan kehidupan Kita masing-masing Karena ujian kita beda-beda Ujiannya betul sekali Ujiannya berbeda-beda Kemampuan dan kemauan Untuk menerima resiko Iya Masing-masing Masing-masing gitu kan Kemarin waktu saya cerita Di Burger King Mas Yassin udah pulang tuh Mas Raka Belum gak hadir Waktu di Burger King Jadi cerita sama siapa? Mas Kun sama Kun sama Tulus Itu nanti kalau perlu ceritakan Ya nantilah saya ceritakan ulang Gitu Tapi intinya adalah Kita punya cerita kita sendiri Masing-masing Tapi jangan sampai Kita tidak punya progres Artinya Kita tidak bertumbuh Artinya tidak nambah Amalannya yang diulang Amalannya masih sama Terus tiap hari ya Berarti ada yang salah sama dia Berarti effortnya gak nambah Oke Menarik ya Ini saya juga baru dapet loh ilmu ini Karena selama ini Yang saya pelajari di kampus sebelah Iya Itu Mas kampusnya berapa? Kamus yang lama Oke Itu kuantum Ya mungkin kampusnya banyak Karena ngincer Ah oke Mahasiswi Oh ya Gak sih janda sih ya Kuantum Kalau tadi mas Dodi Kuantum ya lihat Dari gongnya dong Gitu Ya artinya kan Kuantum yang dimaksud gong kan Artinya pelesatan Pelesatan Meleset Langsung Cus gitu kan Ya tadi yang saya bilang Di tahun 2019 Posisinya masih disini Hujuk-hujuk Kalau tahun 2020 Udah Disini gitu Kan kuantumnya yang dimaksud kan disini nih Iya Bagian ini Oke Maksud di Berarti Kita rebutan make ya Iya Itu Garis ungu Yang terakhir tadi Yang digambarkan akhirnya Waduh Perut sasi terus Iya Tidak melakukan apa-apa Iya Itu Mungkin jadi Apa namanya Dasar bahwasannya Kenapa orang itu pindah-pindah ya Iya Dia mencari sesuatu yang baru Mencari sesuatu yang baru Betul Karena mereka sering ngomong gini Ini kok gak berhasil ya Kini saya cari sesuatu yang baru lagi Yang baru Nah Akhirnya dia mencari-mencari-mencari Tanpa pernah konsisten Tanpa pernah konsisten Dan berarti itu Sebetulnya dia sudah ada di right track Dia sudah berada di track yang benar Oke Tapi Ketika Kenapa dia gak fa Kenapa kok dia berhenti Karena dia tidak bisa melihat hari itu hasilnya Oke Bebek Terus gak apa-apa ya Gak apa-apa Right track Itu bukan right track Oh Orang belum ada Belum Belum Ini bukan masalah jual bebeknya Gini Ini tadi kan yang saya bilang adalah Effortnya bertambah Oke Artinya kalau setiap hari dia melakukan hal yang sama Artinya effortnya gak bertambah dong Effortnya kan masih sama Oh Oke Ini kan ada effort yang dia tambahkan Mungkin dosisnya lebih besar Waktunya lebih banyak Mungkin ada sistem penjualan Ya mungkin ada sistem penjualan Pokoknya ada effort yang bertambah Kalau effortnya gak menambah ya tetap dia landai Oke Kalau Dari sisi itu ada Intangible Ini gak mas Faktor gak mas Apa itu Intangible Faktor yang gak kelihatan gitu Mungkin itu tadi ya Amalan rahasia Yang orang gak lihat Ya Ini kerjaannya apa Tenggerti kok gong Gong terus Terima Mas silahkan nambah diminum mas Oke Sarapan Sarapan Kongkrong Sarapan Iya Terus jualnya apa Mungkin ada Intangible asset Atau invisible hand gitu loh Ya Selalu pasti ada Keberuntungan itu selalu ada Oh itu keberuntungan ya Ya keberuntungan Miracle Itu ada lah Jackpot Bahasa penjual bebek yang satu itu Oh jackpot Under the bridge Under the bridge ya Under the bridge Itu doa loh itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Allah Pakai Ini guys Dirasa ini kan digibahi ya dia Apakah keberuntungan itu ada Ya tetap ada Keberuntungan itu tetap ada Kita mengatakan itu sebuah keberuntungan Kenapa sih kok kita Mengatakan itu sebuah keberuntungan ya Karena kita tidak merasa Pernah melakukan suatu hal Effort Untuk mendapatkan itu Kemudian seakan-akan Ada angin Yang membantu kita Untuk berlayar gitu kan Kita menganggap itu Sebagai sebuah keberuntungan Nah Pertanyaannya adalah Kalau memang itu Keberuntungan kita rasakan Oh gak mungkin Memilih seseorang Untuk dikasih keberuntungan itu Secara acak Iya kan Keberuntungan itu ada kan Karena di sudut pandang manusia Bukan sudut pandang Allah Kalau sudut pandang Allah Ya memang itu sudah direncanakan Dia mau tak kasih itu gitu Kalau keberuntungan acak Gak adil loh ya Berarti Iya kalau keberuntungan acak kan random Random Karena tidak akan merubah menasib Kecuali dia merubah sendiri Iya Pasti sebetulnya kita punya faktor-faktor Yang mengundang keberuntungan itu Sehingga kita layak diberikan itu Kenapa kita sebut itu keberuntungan Karena kita merasa Tidak pernah merencanakan Untuk mendapatkan itu Tapi kita melakukan sesuatu Yang itu Allah suka Iya bisa jadi Seperti itu Betul sekali Seperti ya itu tadi Yang di garis ini Di garis biru gitu Garis biru Garis biru kan Kita ada amalan-amalan khusus Ada tindakan-tindakan khusus Yang itu diulang berkali-kali Sehingga itu bisa jadi Mengundang Miracle Itu yang kita sebut dengan miracle Biru itu bisa disebut itu ilmu Efort Suatu yang diulang-ulang itu ilmu Efort Tenaga Oh tenaga Efort ya Biru itu tenaga Jadi kan gini kan Tadi mungkin sedikit di Gambaran Sebenarnya Tulus sama Mas Kun Udah liat ini pertama kali ya Garis yang sumbu X ini kan Eh sumbu mendatar ya Vertical X ya betul ya Sumbu Horizontal ini adalah sumbu effort Tenaga Dan yang vertikal ini adalah Hasil Yang hasil kan Nah kemarin kan sudah saya bahas Bahwa ketika kita Melakukan sesuatu disini Segini Harapan kita adalah Kita dapatnya segini Ya kan Kalau kita melakukan segini Harapannya adalah Kita dapat segini Itu kalau ini Ditarik sebuah garis Maka ini yang disebut dengan Ekspektasi Kita berharapnya Dapatnya segitu Ya kan Padahal Secara kenyataan Kan begini Saya melakukan segini Ya hasilnya segini Saya melakukan di titik kedua Hasilnya ya Masih Gak hampir Tidak ada perubahan Apalagi tidak melakukan apapun Apapun tidak melakukan apapun Itu effort Siapa tahu tidak melakukan apapun Sudah tidak mendapat apapun Tidak melakukan apapun Kalau ditelatangnya Hasilnya lumayan Menarik orang lain Miracle itu terjadi Kalau tadi sempat saya Ada istilah baru Yang keluar disini adalah Gong Gong ya Ada satu ternyata Dimana itu Gong Semua orang bisa tahu Semua orang bisa dengar Bahwa Wah disana kita jadi keren Meskipun berdarah-darahnya Dari nol Ya Kan gong itu kan ada disini Yang dimana Kita mendengar gong ini Kita kenal Kita tahu orang ini Kayaknya setahun lalu Masih di bawah gitu Masih kutu-kupret Kok tahu-tahu Hari ini Sudah digong ya Sudah digongnya Yang kita gak tahu adalah Sebetulnya kan Melakukan ini semua Wah enak banget ya Kan dikira Dikira kan Tahunya cuma gongnya Betul Cuma durasinya Orang beda-beda Iya durasi orang itu Butuh 10 tahun Orang tahun Ada yang setahun Juga-juga Deng gitu Juga ada Juga ada Betul Ya kalau setahun dua tahun Enggak lah Setahun dua tahun itu Pasti karena effort sebelumnya Yang gak kita lihat aja Artinya berarti panjang ya Ya kemungkinan besar Tetap panjang Cuma titik mulainya kapan Kan kita yang gak pernah tahu Ya kan Kadang-kadang ada yang sudah Mulai dari awal Contoh aku Kan dari tahun 2001 Tadi sekarang ya Kayak Alphard Dan aku mendekatmu Ketika kamu kaya saja Kalau misalnya aku ratu Ratu Berung kabari Belas Tapi aku jalan di atas Angin Wiss Gitu Dan Teguh Pempros Eceran Terancang saya enal Terancang saya enal Tadi seperti itu Ketemunya Tidak berubah ya Tidak berubah ya Hanya Diri disitu ya Turun sedikit Sedikit di atas Tapi kita gak tahu loh Effortnya Mas Tulus nih Kan gak kelihatan ya Tadi Jiri-jirinya masih orang Tidak tertarik dengan effort Iya betul Nah pada saat Seperti tadi yang saya sampaikan ya Pada waktu orang itu ada disini Kita gak tertarik Sama kehidupan dia Tapi sebenarnya kalau dia Kayak Mandiin bapaknya Sholat Diniin Itu Jadi itu Sesuatu yang memang akan jadi Gong suatu saat nanti Amin Mungkin setelah meninggal Gongnya setelah meninggal Masuk surga Tadi sempat saya bahas juga Kita jangan mengambil Sebuah definisi kesuksesan itu Dengan standar kita Bahwa kita Kita mengambil definisi sukses Buat kita Kita punya banyak uang Belum tentu Orang-orang lain itu Mengambil definisi sukses Dengan cara Yang sama dengan kita Tadi Tadi sempat saya bahas Sedikit tentang Makna kesuksesan Saya sebetulnya agak risih Kalau ditanya Apa rahasia sukses itu Risi Agak risih saya Kalau saya aja risih Yang mau tanya Oke mungkin Kalau stuck berarti Aku akan Mereview Ya aku ketinggalan ini Dan kadang-kadang Memang di style itu Kadang-kadang Secara psikologi Kita kan stuck ya Tapi Tapi Kita pas ngomong Burger King Obrolan Tidak habis-habis Mengalir Seperti itu Kadang Otak kita Terlalu mindset Suasana Ini Derekam Obrolan Ini Kemarin Itu Diawali dengan Kunjungan Yasin ke rumahku Itu ngobrol Sederhana Di post Kampling Terus ngobrol Tentang Jadi dia bikin podcast Saya jenisnya Post Kampling Post Kampling Artinya Kita bicara Jadi progresi Kok ini Oh gitu ya Aku langsung Nippling Ya aku Tak pelajari Aku Skalanya dia Sekarang itu Hanya scale up Dari skalanya dia Yang kecil Terus Akhirnya Belanjut dari Jadi omongan kita Di Burger King Terus Ngomong konsep Yuk diomong Tapi dari sisi Yang tidak menunjukkan Akunya Tapi menunjukkan Dari sisi Ilmunya Biar bisa Dikopy paste Teman-teman yang lain Itu ilmu kan Udah di resume kan Apanya Satu apa Oh iya Aku spontan aja Resume Selama ini aku Pernah bergabung Sepanjang sama dia Itu hanya scale up Dari Sekarang Dari soal Royal Royal itu Berlebihan Nomor satu Soal makan Soal dolan Soal giving Sedekah Soal ikram Ke guru Nanti teman-teman Bisa menambahkan Itu Itu semuanya Aku belajar Mengapa-apa Alah-alahnya Mentor aku Tepan Ujian Aku mentor Aku serah gelem Tepan-teman Tepan-tepan Tepan-tepan Itu semuanya Tepan-tepan 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 Saya kepas Tepan-tepan Saya enggak Lejen ya Kita Tepan-tepan Tepan-tepan Aku sering harap Tepan-tepan Tepan-tepan Tepan 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 Tepan